Intro Penuturan adik Syahrini soal hubungannya dengan Inces dan Aisyah Rani Singgung perkara akhirat Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sudah dianggap bak adik sendiri oleh Syahrini dan Reino Barak, Fisantikan Beberkan kondisi hubungannya dengan Inces dan Aisyah Rani Setelah muncul dalam unggahan Syahrini yang disebutnya sebagai seorang adik Sosok wanita cantik asal Malaysia bernama Fisantikan berhasil jadi sorotan Meski bukan berasal dari kalangan keluarga kandung sendiri Fisantikan terlihat begitu dekat dengan Syahrini dan juga Aisyah Rani Layaknya saudara Bahkan saat datang mengunjungi Indonesia Fisantikan diundang oleh Syahrini dan Aisyah Rani Untuk makan malam mewah bersama di salah satu restoran milik Reino Barak Dalam pertemuan tersebut ketiganya terlihat kompak dan begitu akrab setelah beberapa tahun tidak bertemu Bahkan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya Fisantikan ia menuturkan rasa syukur lantaran bisa memiliki hubungan kedekatan dengan Syahrini dan Aisyah Rani Perubahan Inces dan Aisyah Rani yang semakin religius itu diyakini Fisantikan dapat membawa kebaikan bagi mereka sehingga bisa saling berkumpul lagi di akhirat gelap Di umur 30-an seperti kami ini tiada apalah yang penting melainkan keluarga dan anak-anak Kualitas kehidupan diwarnakan dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita tentang kehidupan yang tidak akan melupakan kita tentang akhirat tuturnya Ia juga turut berharap jika kelak salah satu dari mereka akan dipanggil menghadap yang maha kuasa terlebih dahulu Maka sahabat lain yang masih hidup akan saling mendoakan Agar suatu masa bila kita sudah tiada mereka tetap mendoakan kita sampai bila ingin berteman bukan saja di dunia Bahkan tetap menjadi tetangga sampai ke syurganya wa azza wa jala Insya'awa imbuhnya Tak ketinggalan Fisantikan juga mengaturkan ucapan terima kasihnya karena telah dijamu dengan baik oleh Syahrini dan Aisyah Rani saat berada di Indonesia Makasih selalu menjagaku dengan begitu baik sekali sampai menjadi gendut sebab makan terus Prinses Syahrini dan Rani love you sobat so much ujar Fisantikan I love you balas inces Sebelumnya lewat akun Instagram pribadinya inces sempat memperkenalkan Fisantikan sebagai adiknya selain Aisyah Rani Melepas rindu bersama adikku terkasih dan tersayang dari negeri jiran Malaysia Ed Fisantikan setelah 3 tahun lamanya tak bersua Enjoy Jakarta sayang papar inces Tak ketinggalan ia juga turut menyinggung soal Aisyah Rani sang adik kandung yang sebentar lagi akan melahirkan Satu lagi adik sematawayangku Ibu Mil At syh55 yang tercinta yang akan melahirkan 2 bulan lagi Bismillah I love you but so much tambahnya Memiliki paras yang cantik seperti Syahrini dan Aisyah Rani Fisantikan merupakan seorang pebisnis sukses yang berkiprat di Malaysia Dilansir melalui akun Instagram pribadinya Ed Fisantikan Adik angkat inces itu juga memiliki banyak penggemar dengan jumlah pengikut sebanyak 505 ribu Syahrini diduga teman-makan teman Aisyah Rani bongkar kelakuan Reino Barak sebelum menikah Namanya masih Reino Luna Artis Syahrini seringkali menjadi serotan bahkan tak jarang pemberitaan berbagai macam pun Yang menyebutkan seolah tentang dirinya namun sebenarnya salah Istri dari Reino Barak itu pun bahkan pernah dirumorkan bahwa dirinya merupakan simpanan pria tua Tak hanya itu bahkan hingga saat ini dirumorkan bahwa Syahrini telah disebut teman-makan teman lantaran menikah dengan Reino Barak Terkait kasus tersebut adik Syahrini yakni Aisyah Rani pun mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi Antara hubungan Syahrini dengan Reino Barak Saya yang kasih karena beliau Reino gak punya ucap Syahrini Jadi satu bulan setelah putus dengan artis itu dia baru minta nomor Sahut Hotman Betul itu pun saya yang kasih saya bilang kenapa gak langsung aja selamatin ke Syahrini Oh dia bilang dia gak punya nomornya ya saya kasih dong wajar dong itu kan normal jawab Aisyah Rani Jadi itu semuanya gak bener dong jelas gak bener Kita sebenarnya udah sering menceritakan kronologis ketemu Reino putus tanggal 16 Agustus Coba Reino ceritakan tutur Aisyah Rani Betul 16 Agustus saya menyudahi jawab Reino Barak Putus Saud Syahrini 26-nya kan ulang tahunnya dia jadi saya batalin lah gak mau pergi Buat apa gak ada gunanya gitu dia bener-bener minta tolong Ya sebagai hadiah terakhir gitu saya far feel Saya pergi ya udah dalam keadaan gak enak lagi tuh jelas Reino Barak Berawal dari konser Jambul Katulistiwa Setelah itu Reino Barak menghadiri konser Syahrini 10 tahun berkarya Hingga Aisyah Rani menceritakan Reino tetap mengontak pihak Syahrini Bahkan usai satu bulan putus dengan selebriti inisial L Sudah sudah satu bulan lebih dong ya Ucap Aisyah Rani Reino WhatsApp saya saya ada buktinya bukan omong kosong tanggal 20 Saya pengen ngeluarin ini dari dulu namanya aja masih Reino Luna Karena memang saya tidak berhubungan dengan Reino sama sekali Tutur Aisyah Rani Kendati demikian Aisyah Rani pun tegas menjelaskan Kalau sang kakak tidaklah seperti yang disebut kebanyakan orang Yang dinilai teman makan teman Bahkan Aisyah Rani pun menceritakan Reino Barak sempat menyusul Syahrini dan dirinya saat menikmati liburan di London Aisyah Rani pun mengakui dirinya cukup stres lantaran di luar sana Menyebutkan kalau sang kakak telah merebut Reino Barak dari orang lain Ini poin yang penting ini penting juga nih Tanggal 10 Oktober itu saya dengan Luna satu acara Dia Syahrini pengisi acara yang ini dia WhatsApp saya Dia bilang mau ngobrol sama saya dan Syahrini Dia langsung bicara kamu sama Reino ya Oh enggak komunikasi ya betul Bayangin kita mencoba mediasi Jelas Aisyah Rani Udah mulai PDKT ya iyalah Jangan tanya Ini buaya darat ini Ucapu Hotman Paris raya menunjuk Reino Barak Kendati demikian Aisyah Rani pun belak-belakan membongkar Kalau Syahrini sempat tak membalas pesan Reino Barak selama 4 hari lamanya Terima kasih telah menonton